Intro Halo teman-teman semua, apa kabar? Semua sehat, suka cita dan antusias ya Ayo semangat, karena saatnya kita memulai Ibadah Anak Gereja Kristus Jawaban Shalom adik-adik semua Wah senangnya kita bisa berjumpa lagi Dalam Ibadah Anak Gereja Kristus Jawaban Kita udah keren dan rapi Hmm adik-adik di rumah udah keren Udah rapi belum? Pastinya dong, karena kita siap Untuk memuji Tuhan Kak Jessica Wow mantap Ayo kita gerakan badan, menari dan melompat Untuk Tuhan Ayo memuji Tuhan dengan semangat Everybody up Everybody down To the left To the right Turn around And jump Let's crash Jesus Oh Ku mau bernyanyi Berkepuk tangan Ku mau menari Melompat tinggi Ku mau bersyukur Memuji Tuhan Memuji Tuhan Ku mau bernyanyi Berkepuk tangan Ku mau menari Melompat tinggi Melompat tinggi Ku mau bersyukur Memuji Tuhan Ku mau bernyanyi Berkepuk tangan Ku mau menari Melompat tinggi Ku mau bersyukur Memuji Tuhan Memuji Tuhan Memuji Tuhan Memuji Tuhan Ayo adik-adik kita semangat memuji nama Tuhan Harus semangat ya Kak Indra juga semangat Semangat Sermin Tuhan Sermin Tuhan Berita bagi kakiku Janjimu Terang bagi jalan-jalanku Kebenaranmu Menuntunku setiap hari Ku menantikanmu Beri kekuatan baru Beri kekuatan baru Ku akan terbang Tinggi di awan Bersamamu Dalam kemuliaan Beri kekuatan 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 engkau lah kekuatanku engkau lah kemuliaanku engkau lah segalanya engkau permata yang indah takkan pernah ku lepaskan engkau lah segalanya Yesus domba Allah mu yang namamu Yesus domba Allah mu yang namamu engkau lah kekuatanku engkau lah kemuliaanku engkau lah segalanya engkau permata yang indah takkan pernah ku lepaskan engkau lah segalanya Jesus lamb of God Worthy is your name Jesus lamb of God Worthy is your name Yesus domba Allah mu yang namamu 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 kayaknya Tuhan sudah hadir bersama kita katakan amin ya Amin Bukan hanya kita saja loh yang bersuka cita tetapi Tuhan juga bersuka cita karena adik-adik di rumah memuji nama Tuhan dengan semangat iya dan saat Tuhan ada bersama kita siapa pada siapa kita harus takut Tidak ada Betul kak Indri Adik-adik sekarang sudah tiba waktunya Mendengarkan sebagian dari firman Tuhan Ayol lipat tangan, tutup mata Kak Indri akan pimpin dalam doa Terima kasih ya Bapak yang baik Sekarang kami akan Mendengarkan sebagian dari firmanmu Tuhan yang mengorapi Kak Indra Yang akan menyampaikan kebenaran firmanmu Biarlah Tuhan Firmanmu boleh menjadi Rema dalam hidup kami Terima kasih ya Bapak Jika ada kuasa yang tidak berkenan Yang tidak berasal daripada Tuhan Kayak panggil nama Allah yang berkuasa Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dipatahkan diincurkan diusirkan Pergi nama Tuhan Yesus Ya Bapak kami juga undang Kosoromu saja di tengah-tengah kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom adik-adik Ketemu lagi dengan Kak Indah Ayo adik-adik duduk semua ya Yang baik dulu Yang manis Kak Indah mau cerita tentang firman Tuhan hari ini Beberapa minggu ini kita udah belajar Tentang seorang tokoh Alkitab Yang dia adalah seorang raja Tapi bukan sembarang raja Dia adalah raja pertama di Israel Adik-adik ingat siapa ya Bener sekali Namanya Raja Saul Nah dari awal dia jadi raja Keren banget ya adik-adik Saat bangsa Israel minta raja Tuhan pilih Saul menjadi raja pertama di Israel Dan dia bahkan menyelamatkan bangsa Yabes Dari Bani Amun Wah keren banget ya adik-adik Tapi ternyata Tapi ternyata Saul gak selamanya keren Hmm kenapa ya Iya Karena Tuhan menolak raja Saul menjadi raja Kenapa? Ya dibuktikan dengan Tuhan memilih Daud menggantikan Saul Karena Saul tidak taat sama Tuhan Nah adik-adik Tau gak kenapa Saul dibilang tidak taat? Dia dibilang tidak taat adalah salah satunya Karena pada saat dia mau pergi berperang Kan biasanya zaman dulu itu orang berperang harus buat persembahan Mempersembahkan korban Nah waktu itu dia tunggu-tunggu Samuel Dateng gak? Nih dateng lama sekali Datengnya Terus dia jadi gak sabar Lalu dia mengambil tugas yang harusnya dikerjakan Seolah seorang nabi Ya pada waktu itu adalah nabi Samuel Dia mempersembahkan korban sendiri Lalu Samuel dateng Dan dia marah Karena itu sebenarnya bukan tugasnya raja Saul ya Itu tugasnya nabi Zaman dulu tidak boleh sembarang orang mempersembahkan korban Jadi itu adalah kesalahan pertama Yang membuat dia tidak taat sama Tuhan Nah kesalahan selanjutnya adalah Pada saat dia berperang dengan suku Amalek Adik-adik ingat ceritanya Iya Tuhan suruh untuk membasmi semuanya Semuanya Tapi Saul malah menyimpan ternak Ternak yang bagus Dan juga rajanya Rajanya ditahan tidak dibunuh Padahal perintah Tuhan adalah membunuh semuanya Jadi pas waktu Samuel mengunjungi Saul Habis berperang Jadi ketahuan Beee Wih ada suara ternak nih Dan Saul beralasan Wah ini nanti bisa untuk korban bakaran Bagi Tuhan Wah Samuel menjadi marah katanya Lebih baik dengar-dengaran Daripada korban bakaran Itu tanda bahwa Saul tidak taatnya setengah-setengah Taat setengah-setengah artinya tidak taat Selanjutnya Saul iri sama Daud Dia udah tau ya Kalau dia itu akan ditinggalkan oleh Tuhan Akan diganti dengan seseorang lain Nah yang pada waktu itu adalah Daud Saul mengejar-mengejar Daud Sampai ke gua Sampai ke daerah-daerah lain Dan dia mau membunuh Daud Aduh Padahal Tuhan udah bilang ya Kalau Saul ini akan ditinggalkan oleh Tuhan Tuhan marah Tuhan udah kasih tau Kalau Tuhan udah gak suka nih sama Saul Tapi bukannya dia bertobat Malah dia bikin tambah jahat Selain itu dia juga membunuh nabi-nabi Terus juga dia mencari dukun Seorang perempuan yang bisa memanggil roh Tuhan gak suka Tuhan gak mau Ada anak-anaknya yang bermain-main sama kuasa kegelapan Roh-roh jahat Tuhan gak suka Jadi Tuhan marah sama Saul Nah waktu itu Saul udah dibilang kan Kalau kerajaannya akan diganti oleh orang lain Akan diputuskan Saul tidak dipilih lagi menjadi raja Akan diganti oleh Daud Tuhan memberikan Saul Kesempatan untuk bertobat Beberapa kali Kalau adik-adik ingat Pada saat dia mengejar Daud Lalu Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul Tapi Daud tidak mau melakukannya Nah lewat situ itu juga salah satu kesempatan yang Tuhan berikan Untuk Saul bertobat Tapi ternyata Saul cuma pas waktu itu aja dia bilang Oh ya Tuhan baik nih padaku lewat Daud udah tolong Aku gak dibunuh Tapi dia besok-besoknya kejar lagi Daud Berarti dia gak sungguh-sungguh bertobat dari adik Dan pada akhir hidupnya Saul mati dalam peperangan Dan bahkan dia bunuh diri Dan bahkan dia bunuh diri Kalau kita misalnya tidak taat peraturan Apa akibatnya? Ya ditegur Diperingatkan Terus kalau tetap bandel Gak mau berubah Apa akibatnya? Di Dihukum Benat sekali Dari firman hari ini kita belajar Orang yang tidak taat pada Tuhan Itu akan mengalami kehancuran Kegagalan Nah supaya kita tidak mengalami hal seperti itu Gimana adik-adik? Kita belajar Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan Apa yang Tuhan mau Kita kalau kita salah Kita harus cepat bertobat Kita lakukan lagi hal-hal yang benar yang Tuhan mau Tuhan ingin kita ada di jalan-jalan yang benar Kenapa? Supaya kita selamat Supaya kita berhasil Supaya kita berkemenangan Supaya kita bisa masuk dalam Kerajaan surga Tempat Bapak kita tinggal Senang gak adik-adik kalau bisa tinggal disana? Senang Jadi kita harus pilih untuk taat Kalau ada kesempatan untuk kita Mau taat atau gak taat? Mau denger-dengeran firman Tuhan? Atau enggak? Kira-kira apa nih? Adik-adik tau gak? Apa aja yang kira-kira gak Tuhan sukain? Larangan-larangan Tuhan apa? Tidak boleh mencuri Tidak boleh berbohong Tidak boleh membunuh Tidak boleh mengingini milik orang lain Iri Nah itu salah satunya Kita mau pilih melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka Atau pilih taat Kita mau menyenangkan hati Tuhan Atau kita mau menyakiti hati Tuhan Misalnya kita sudah jamnya ibadah Kita mau terus aja main game Atau kita mempersiapkan diri yang baik Supaya kita bisa ikut ibadah dengan baik Adik-adik mau pilih yang mana? Saat kita pilih yang benar Dan apa yang disukain Tuhan Yaitu taat Orang yang taat itu akan selalu disertai oleh Tuhan Dan dia akan diberikan kemenangan Nah Ayo adik-adik Kita sama-sama yuk bilang Saya mau taat Satu, dua, tiga Saya mau taat Good job adik-adik Sampai jumpa lagi ya di firman Tuhan minggu depan Good job adik-adik di rumah sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik Yeay, pasti sudah tahu kan apa kata firman Tuhan hari ini Yap, betul sekali Mengikuti jalan Tuhan Menghormati Tuhan Serta taat kepadanya dan berbalik dari perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Amin Semua itu karena Tuhan mau kita mengalami kemenangan dalam hidup kita Dan pada akhirnya kita bisa masuk dalam kerajaan sorga Seperti kata firman Tuhan dalam ayat hafalan hari ini Mau tahu, ayo berdiri hafalkan bersama-sama ya Ayat hafalan kita ada di Masmur 1 ayat 6 Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan Kita ulangi lagi ya bersama-sama dan ikuti gerakan Satu, dua, tiga Masmur 1 ayat 6 Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan Amin Sekarang waktunya berkreativitas Kreativitas hari ini kita akan membuat permainan Teman-teman sudah siap? Ayo kita perhatikan langkah-langkahnya Terima kasih telah menonton! Mudah kan caranya? Teman-teman bisa memainkan ini bersama keluarga di rumah Sekarang kita lihat yuk keseruan ibadah teman-teman minggu lalu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!